Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Tani Merdeka, Don Muzakir, kembali hadir di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi organisasi Tani Merdeka. Kali ini mengunjungi pekalongan Solo dan Temanggung, kemudian bertemu dengan pimpinan cabang se-eks Karisidenan Keduh di Jambu Klutuk. Rapat konsolidasi organisasi Tani Merdeka dan tim inti dihadiri oleh perwakilan Dewan Pimpinan Cabang atau DPJ dan tim inti dari Kabupaten Purworejo. Tani Merdeka Kabupaten Wonosobo, Tani Merdeka Kabupaten Magelang, Tani Merdeka Kota Magelang, Tani Merdeka Kabupaten Temanggung, serta Perempuan Merdeka Kabupaten Temanggung dan Milenial Tani Merdeka Kabupaten Magelang. Hari ini saya berkunjung kembali bersama kawan-kawan kemarin di dua keresidenan pekalongan, keresidenan bayu pas, ini di keresidenan keduh, kita kumpulkan lima kabupaten kota yang ada di keresidenan keduh. Kita membuat rapat kerja, rapat-rapat kerja ke depan, satu adalah untuk mengawal program-program Pak Prabowo yang menyangkut tentang persoalan pertanian. Pak Prabowo komen ke depan adalah persoalan pertani ini akan diutamakan, lebih penting ke depan, petani-petani ini disediakan termasuk kumpul langsung ke petani. Kedua adalah hasil rapat kita adalah kita sepakat bersama-sama bersama kawan-kawan pengurus yang sampai tingkatan Kordes, KORCAM, pengurus DPC, kita sepakat di Kedirang Kudu mendukung dan mengusulkan kepada Pak Prabowo agar Bapak Sudar Dono dicalonkan sebagai gubernur, calon gubernur Jawa Tengah ke depan. Kita semangat ya, semangat untuk menukung beliau sebagai calon gubernur. Don Muzakir kembali menegaskan, saat ini sudah terbentuk 7.200 posko tani merdeka dan tetap akan dilanjutkan pembentukannya bagi desa yang belum ada poskonya. Selain pembentukan tani merdeka baru, juga akan dikuatkan lagi kelembagaannya sehingga fungsi masing-masing jabatan berjalan sesuai tupoksinya. Organisasi tani merdeka yang mendukung Prabowo Gibran bukan relawan, tetapi organisasi satu komando dari atas sampai ke bawah, dari pusat langsung Prabowo sampai daerah adalah pimpinan cabang. Yang jelas kita akan membenahi sampai ke tingkat kordes dan kita akan isi semua seluruh kordes yang ada di Karisidenan Geduh baik itu dari Wotosobo, Temanggung, Manggelang, Purworejo yang kemarin yang tertinggal sedikit-sedikit kita akan maksimalkan baik itu korca maupun kordes dan begitu juga di DPC barangkali ada yang tidak begitu aktif kita akan restrukturisasi dan kita akan kuatkan organisasi tani merdeka ini di Karisidenan Geduh, kita kompak dan sepakat akan membentuk satu jaringan yang kuat dan kita komunikasi juga akan kita maksimalkan dan kita juga akan menata ulang pola-pola ke depan untuk cara berkomunikasi maupun menata untuk pemenangan Mas Daryono sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Pesan berikutnya, DPC Tani Merdeka harus menggali potensi yang ada di wilayah masing-masing untuk dilaksanakan dalam mendukung program-program Prabowo Gibran. Rumah tempat posko Tani Merdeka tetap difungsikan sebagai tempat koordinasi membahas berbagai perkembangan dan sebagai pusat informasi di masyarakat. DPP Tani Merdeka juga tengah merencanakan kegiatan akbar berupa Kongres Tani Merdeka yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah dan sedikitnya diikuti oleh enam provinsi. Di antaranya ada beberapa daerah sebagai peserta yaitu Aceh, Medan, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk milenial Tani Merdeka Jawa Tengah ini nanti kita ke depan mengajak para pemuda-pemudi, milenial khususnya untuk bersama-sama mengawal menjalankan program Prabowo dan Mas Griban terutama masalah ketahanan pangan. Jadi nanti kita mengajak para milenial untuk cinta dengan para petani karena petani itu sangat pokok untuk ketahanan pangan skala nasional dan internasional. Jadi harapan kita pemuda harus ikut andil dalam program-program yang kaitannya untuk ketahanan pangan. Acara ditutup dengan ramah tamah menikmati udara segar alam jambu klutuk di lereng Gunung Sindoro, Parakan Temanggung dengan musik orjan tunggal dan alunan lagu-lagu terkini dari vokalis Lilin Karolin serta peserta konsolidasi yang menyumbangkan suara emasnya.